Amin Terima kasih untuk pemuda-pemudi Orang tua nami Inang nama tua Panitia Natal Bapar Sord Tahun 2011 Pakonnasiam Hasoman Hunsektor 2 Malas Tumanguhurta Tadi ketua pemuda Sudah memberitakan Ke kita bagaimana Tuhan bekerja lewat Persaudaraan mereka Bani kompetisi ITN Dan itu luar biasa Dan seragamnya bagus juga saya lihat Ya Mudah-mudahan nanti pada Tanggal 8 kita masuk gereja Atau gedung baru Seragam ini pemuda-pemudi Kalau masih ada sisanya Bagi ke kita Bagus sekali itu Dan dari lagu mereka itu Hanya satu yang saya bisa ikuti Aiman doding pertama Makin dekat Kalau semua Tian Biar tahu Orang tua kita ini Tahu lagu kalian itu Tetapi Waktu yang ada sedikit Regenya itu Dan saya juga kaget Dan saya juga kaget Kebayoran ada datang Berapa orang ini Sapli mahalap Berarti sepilah ibadah Di sana ini Hal ini satu orang Rohku Jurn Ya mudah-mudahan lah Tuhan merestui semua Harapan-harapan Yang sudah disampaikan oleh ketua Dan mungkin sebentar lagi Boleh setelah saya ibadah Nasiam panitia I fasilitasi pengurus Bapak Resot Ketemu dengan orang tua Tejon PMJ Atau pengurus Bapak Di Jumat Cikoko ini Dan ini yang terakhir Sebelum saya Menyampaikan kotbah Dan kita membaca Firman Tuhan Dan saya hanya Mau kasih tahu Beliau ini Dipupus Sitopu Aduh masuk kaitong Aduh Itu yang paling penting Kebetulan Boto Mendiang Mamaknya artis kita dulu Hot Maria Sitopu Jadi supaya kami Sitopu ini Yang sedikit ini Agak sedikit Naik down lah Dan darah seni itu Mengalir dari kami Sitopu Supaya semua kita Ya bersyukur lah Jadi Aopesasitong ini Tinggi doa daya seniku Cuman lah Udah lah Jadi penteta aja nih Hurhu Aduh Ya sehat lah ya Saya coba tadi tanya Porhangir Jam berapa sekarang Porhangir Niku Saya khawatir Karena waktu kita Tadi banyak acara Saya terlalu lama Kotbah Porhangir bilang Libas kamalah Katanya Ya udahlah Kalau gitu ku libas lah Dan supaya kita tahu Ini minggu Tiga kali lagi Kita beribadah disini Baru kita masuk Ke gedung baru Oleh karena itu Pesan wakil pengantar jemaat Di sermon Puaskanlah selfie Sebelum dihancurkan Gedung yang lama ini Ya Buka hitam Kita akan mendengarkan Mengamalkan Sabda Bapak dari Amsal Buku Podah Podah Sabpulusiah Ayat 20 Daskubani Dua pulusiah Podah Sabpulusiah Ayat 20 Daskubani Dua pulusiah Aum Mambasa Ganup Ayat Ganjil Bapainang Nama Posong Mambasahon Haganup Ayat Genap Teks Ambilata Bani Mingguta Sadaryon Hupukah Mambasahon Aum Aum Ayat Genap Salin Nari Nasiap Ayat Ganjil Sorry Tangihun Mapodah Anjah Jaloma Sipa Ingat Aselambin Pentarni Ho Use Hisap Hisap Nijolma Pindah Pindah Bani Parutungan Tapi Diarando Masombuh Humbani Nagabe Siparladu Domba Ipohun Siparayuh Indah Nih Tapi Rayohan Do Iya Manah Kon Ay Kupam Nih Mambing Kondosi 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 Isenam Mangarsik Bapani Anjaha Iyusirusir Inang Ni Aima Anak Sibahen Hasam Boron Apah Badoron Saksi Paruhur Jahat Mapasdo Bani Uhum Anjaha Matindoh Bani Bani Paman Nih Halak Parjahat Terima kasih Maha Nasyam Kuriana Hinar Gai Bagas Yesus Topik Mingguan Kita Minggu Ini Aima Isurat Manangih Apa Mandalan Kon Podah Mendengar Dan Melakukan Nasihat Kita Agih Halak Nejapen Hurhu Iluar Dirita Sudah Terbiasa Kita Kalau Tidak Menyampaikan Nasihat Menanggar Nasihat Gari Adang Kohita Halak Batak Atat Bataka HP Bahkan Sebelum Ajal Menjemput Kadang-kadang Ipasopat Do Padas Kon Nasihat Atat Tonah Kubani Keluarga Dekat Makani Satab Keluarga Dekat Langsung Menukun Aha Nasihat Bapak Aha Nasihat Inangon Napaling Lungun Rubdu Menjaga Bapak Adu Terus Menjaga Inangon Otik Pelang Nasehat Paima Marujuk Goluh Berharganya Sebuah Nasihat Itu Hanya Dimiliki Orang Yang Sungguh Berhikmat Dalam Tuhan Nini Hurta Kurah Menangar Nasihat Hapai Susah Do Enggak Satu Waktu Saya Beribadah Kebetulan Tidak Kotbah Di Satu Jemaat Saya Sengaja Duduk Di Bangku Paling Belakang Di Depan Saya Adalah Kaum Bapak Dan Ada Dua Bapak Persis Di Depan Saya Di Bangku Paling Belakang Anggoi Huta Manual Tidak Seperti Kita Warta Jemaat Itu Dibagikan Juga Secara Tertulis Seperti Kertas Warta Jemaat Kita Ijai Haganupan Warta Ting Ting Itu Ibasah Saya Lihat Mereka Berdua Itu Melihat Kedepan Waktu Membah Ting 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 Tidak 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 Sip Lihat Tidak 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 Berarti Masuk Kategori Pendengar Nabudiman Tapi Salah Hipotese Setelah Selesai Ibadah Kami Kebetulan Berjalan Sama Tidak Tidak Ijin Salose Hita Maribadah Ijin Hita Homa Parbapa Parinangon Mertup Pulau Mangan Posal Langai Hal ini Jarang Mermasak Mangan Ijin Sanggah Merdala Nommahan Nami Mersahap Menelebek Kuna Dua Halakon Olain Ini Mahu Olain Ini Aizad Anokan Ini Pertungguan Aigeria Hon Mersi Sukunan Hapai Pasal Pertungguan Hapai Soron Mamata Berarti Lang mendengar Apalagi Menyimak Borat Duda Anggo Langibere Uhur Mananger Bukan Fungsi Indrah Hanya Berfungsi Dan Dioptimalkan Untuk Menangkap Sebuah Pesan Untuk Menyimpan Apalagi Mengolah Pesan Itu Menjadi Bahan Bagu Untuk Aplikasi Kehidupan Tidak Tidak Yang Yang Hualami Oma Sonari Goluhku Halanya Mandoding Nuk Kanai Bahat Afi Mandoding Otik Oma Doding Panos Salan Doding Tidak Terus Engkau Miliki Di Dalam Hidup Raja Salomo Tahu Kunci Sukses Hidup Tidak Pernah Jauh Dari Allah Apalagi Tidak Memperlakukan Firman Allah Berkuasa Dalam Hidup Bapak Inang Coba Pikirkan Pernahkah Engkau Sekali Tidak Melakukan Nasihat Humbani Orang Tua Tidak Ongga Doham Manirpang Ongga Doham Manundali Pernahkah Anak Muda Kalian Mengabaikan Nasihat Orang Tua Kepada Kalian Anggu Ong Gage Jangan Ulangi Tuhan Makatah Nibagas Firman Rahasia Orang Beroleh Sukses Yang Gekal Hidupnya Harus Terus Berkesinambungan Ibagas Nasihat Nidaibata Awong Gado Ya Tuhan Anak Tasonon Pak Bapak Kalau ada Masalah Jangan Diami Kami Hanami Pandit Pekar Radu Stres AGP Stres Ini Ya Tingkat Desa Tingkat Provinsi Sehingga Saya tahu Kalau Bapak Stres Jangan Diganggu Jadi Sopet Masuk Kamu 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 Tiktok Entah Apa Yang Merasukimu Kau tak Mau Ngomong Sama Mama Sama Kami Juga Tiktok Tiktok Hal adanya adalah memberlakukan firman Tuhan. Memang gue soh nari gue burak do. Banyak sekarang orang memang katanya sepertinya tidak punya kesempatan, tidak cukup waktu untuk mendengar nasihat. Yang paling parah adalah belum lagi nasihat ini disampaikan secara tuntas, sudah langsung dijawab. Aku bawa tak doang, apa-apa ngejari kami ini? Coba gitu, selalu usai pil api. Aku bawa tak doang, pasongan halak namarkatisasi ini, tarolos menjawab, ada seorang tokoh bernama Abraham, tit, ini mana? Sara, ini, bukan. Dari manakah kampung Abraham? Aduh sukun-sukun, Sara, ini. Tarolos menjawab, patang sobilak. Tidak usah, renungkan dulu. Sama itu, makanya orang bijak tidak akan pernah, maka keluar sahab ini, tanpa diproses dulu di otak dan di hati. Ini berfungsi atau tidak? Menggaramnya atau tidak? Menerangnya atau tidak? Anggolang produktifai, marguna hubani halak, langgabi pasu-pasu dopak halak nelegan, untuk apa kita harus mengeluarkan itu? Itu sebabnya, keyakinan baku, itu menandakan ada kerinduan besar, hubani orang tua tak, asihita on, gabi, anak, namah harga, langpita ilobini, naibata, tapi, mahargaho mahita, ilobini, aymanokanai orang tua pakun nelegan. Coba bayangkona siam, firman hari ini, amsal ini, podah ini, kalau engkau bertumbuh, kalau engkau terus hidup dalam ajaran, kalau engkau melanjutkan, kehidupanmu dalam didikan Tuhan, maka kita tidak mungkin menjadi pencemooh, kita tidak mungkin menjadi pembohong, kita tidak mungkin menjadi pemalas, kita tidak mungkin menjadi orang yang merugikan hidup orang lain, tetapi sungguh, kita akan menjadi teladan, tentang cara bertutur, bersikap, bani kehidupan taon. Oleh karena itu, keluarga amsal, bapak amsal, ibu amsal, anak-anak amsal, itu tidak boleh menjauhkan, bukuni, naibata, humbani, perguluhoni. Halanya itu ganupan, awongga, mardalani, sahali hurumani inang, delima, baru damani, halanya ini, hurang sehat do, agepakon bapak taai. Saya pernah kunjungan kasih ke situ, yang membuat saya tertawa panjang umur adalah kesaksian inang delima. waktu itu kan, inang borudamanik menjadi pengajar, menjadi guru, bermodalkan tamat, ya, sekolah, sekolah SPG. Nah, kemudian, satu waktu datanglah pihak sekolah, maka taon hubani inang taon, inang, sekarang tidak boleh lagi, modal sunai, ham paling tidak harus, ya, D3, maka taon, diploma, tolu, roh main inang on, polos, membalosi, bapak, ngapain saya D3, saya kan sudah D5, ini, maka taon, domagat D5, iya, hape pakarus yoni, lagi botos, soal strata pendidikanon, bujur, dah saham, emadah sermatuwa, mahamdan ikuh, salam matongon, lalu, tetapi, pada akhir nih, Tuhan izinkan dia mendapatkan itu, dan kalaupun sekarang dia kuat, coba hanya bermodalkan OVO, berangkat ke rumah sakit untuk cuci darah, dan si tuata, hanya bermodalkan sebuah lonceng kecil, karena tidak ada orang di rumah, jika dia memerlukan sesuatu, hanya lonceng itu yang didengar oleh tetangga, maka tetangga akan datang untuk memperhatikan, omah bapak taon, tetapi dia kuat dan tabah, dalam benak dia, bahwa tidak ada, nalang ibagas botohni naibata, halanya, sudah 2 pengguh guluh tahun, ipaturut kita, ibagas botohni naibata, di dalam, seizin sepengetahuan Allah, halanya ita ganupan, bagaimana membentuk manusia unggulan, manusia yang dapat diperhitungkan, tidak sekedar masuk hitungan, tetapi sungguh diperhitungkan, maka kau harus memiliki, karakter luhur, yang Yesus Kristus miliki, persis seperti, podah humbani ambilan on, kita menjaga, kita melengkapi, dan kita mengisi, goluh taon, merhitei, podah namadear, sehingga sungguh, keluaran humbani goluh ta, berfungsi, untuk memberkati, kehidupan orang lain, halanya, ibab bapak koninang, jangan tutup telingamu, atap naso dia, peumur ta sonari, kadang-kadang, memang, aido lajim batta, selalu umur yang lebih tua, menasehati, yang lebih muda, begitu lajimnya kita, tapi sonari, perlu mahumai buka hitar uang, satu waktu, kita yang lebih tua, mendengarkan nasihat, dari yang lebih muda, boleh doai, boleh doai, kadang-kadang, terjadi demokrasi, saya juga, enggak tahu, kenapa, sudah 116 tahun, injil di Simalungun, masih ada bapak, IGK peson, menikmati, indahan, hapitata sahibani, padahal, padahal, ada dua hari, merjudi, langmulak, ku jadu, bayinun, indahanun, kadang-kadang, peraturan itu, seperti peraturan, Taurat, padahal, kita sudah di zaman, dan di bawah, anugerah, amin, apa sih beda kita, kita melakukan, kita menularkan, kita memviralkan, yang baik, adalah karena, memang itu, rencana Tuhan, dalam diri kita, dask pe inang, bapak, anak muda, tentang kesuksesan, menyongsong hidup, semua itu, ada pada genggaman Tuhan, boidodong, rencana-rencana, tapi yang gulang dihut, komandai batahi, bagas rencana ai, lang merpa korhon, hubanihita, halanya ai, panitia, natal, bapak, resot, jangan takut, jangan takut, berapa dana dibutuhkan, 200 toluplonom, buka dulu, 236 haleluya, setabi purhangir, ahaduhi sini, 200 toluplonom, supaya kita tahu, gak main-main ini, ahaduhi ini jai, seng natar hatahun, coba, minta tolong dulu, situa, pebri, seng natar hatahun, dodi kok kita lho bisa ayat, coba, 200 toluplonom, pas banget ya, baik, dodi kok kita lho bisa ayat, seng natar hatahun, ayo, situa pebri, ayo, ayo, coba, empati Tuhan, melebihi empati yang pernah kita dapatkan dari dunia, so jangan takut, Bapak Inang, ketua kita ini, ini bukan, besar di GKPS, beliau ini, besarnya HKBP, hasi gabihela nih halak simanungun, mergah utasoid do, bapak tahun, merpala-pala do bana, mengolopkon, ini hurfu, hitahaganupik, halnya jangan takut, kan sudah Bapak Pendeta bilang, jangan sampai naik gula darah gara-gara natal, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak suka, jangan sampai ada perpecahan hanya gara-gara natal, lebih baik natalnya ditiadakan, Tuhan menginginkan dalam setiap perayaan gerejawi kita, maka persekutuan, maka kesaksian, maka pelayanan kita, semakin solid, luar biasa, jangan khawatir, dan jangan takut, Tuhan akan menggenapi, mencukupkan, bahkan melebihi apa yang kita harapkan, amin, ulap palama biar, tanggal walu hopiai, masih ada tersisa, sekian hari, kita biarkan, cara Tuhan, rancangan Tuhan, atas perayaan natal Bapak Resot, aima, namembahin boy sonang, membahin dami, hitahaganupan, Bapak Pakon Inang, hitahaganupan, sekarang kita mengenal istilah ada paut ya, paut berarti, pendidikan, anak, usia dini, coba kalau kita geser, dan kita tambah, nomenklatur itu, baik kita gak berpaut, pendidikan rohani, anak, usia, dini, boleh doa ibek kita ai, angkulang mulai, haite ketekon, ipaikat kita anak-anakta, maka, bingung doa kadang-kadang anak-anakta, ahadoon, ahadoon, coba bayangkan nasiam, anak na lahir ikota, langsai botoh beda, piga-piga be, hata si malungun, tapi, lungun doa horta, angkul misal ni nasomal, na enakai, na matinai, langi botoh anak-anakta, misal ni, hinasumba, angkulang ngibotoh anakta, dah hinasumba, apa niyini ma, rasa apa niyini, ah, niyini, gawat doda, angkulang ranakta, bereho rumah, angkulang boys kubay, usiesep ganup, marta di boys, coba, kita berilah mereka bekal, betul, radum masukku, Bapak Inang, pendeta, semua anak-anak yang Tuhan, on dos kon huban nami, kami sudah sediakan bekal masa depan mereka, puji Tuhan, terberkatilah keluarga yang demikian, tetapi Bapak Inang hari ini Tuhan bilang, jangan hanya dengan itu, berangkatkan mereka menapaki hidupon, tetapi persiapkanlah mereka, untuk menapaki hidup, dengan bekal firman Tuhan itu, sebab dengan firman Tuhan, maka di masa depan, anak tidak akan pernah curang, anak tidak akan pernah berlaku, untuk menguntungkan dirinya, merugikan orang lain, halanya, keyakinan Nateguh Batak, GKPS Cikoko, sekali lagi, lewat firman Tuhan hari ini, mengajak untuk, mempersiapkan generasi, yang betul-betul, pro pada firman Tuhan, dalam sepanjang kehidupannya, untuk hal apapun, anak-anak kita, harus terus, dan senantiasa, melibatkan firman Tuhan, maka mulai hitam, Bapak Inang, sekali lagi, tidak gampang, lang gampang, kita membawa satu rombongan, kita briefing rombongan ini, eh, Holi Ijai, ulang ribut dah, jangan bising, supaya nampak kalian, pemuda-pemudi, ya GKPS, tunas, nama jengis, segala macam, beres Pak Pen, kan sunai do, dua hari sebelum kita berangkat, dah ulang ribut dah, jaga, jaga, jaga semua, ayo jangan bergadang ya, supaya nanti kita, vokal grup bagus, beres Pak Pen, malah suhur, kita berangkat, selesai ibadah, biasalah, selesai ibadah mingguan, adong dotali silaturahmi, langaido, silaturahmi kebersamaan, tiba mahanami patan dahon diri nami, singkat, cepat, dan padat, tiba magiliran nina irohi hanamion, sudah sekian yang bicara, on, 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 tibalah pamungkasnya, om metong, on ma koordinator ninajupai hanamion, dia bilang begini, nanti kalau ku perkenalkan diriku, jangan ketawa ya, podes ma, nini pemudak pun, isi guranmu, nini kok, ya pokok nih, ulang tertawainya siamda, ya podes ma, nini, ma'amu pemudak pun, padahal sudah kita briefing, jangan ribut, roh ma'amu maku rinatoran, nanti kalau ku sebutkan nama aku, maklum aja ya, ya podes ma, roh ma'amu, makin penasaran jol ma'amu, karena perut sudah mulai, lohian, tiba waktu ni, ayamadapan ditapuri watahopi gorakku, ulang pelanaha uhur muni, dia podes ma'amu, maka buk bagadupan akta hon, eh lo, iya tahom ma, gorakku, ayamah, kalekson saragi, nini kok, mitur marsahapi, bapimudon, tintin pole pop, nio marsi benahani bagadupan, dop ni, eh eh, uhrah, dah sama ketahon ea, langsaurahni makor jahon, langay do, halanyai, sabar ma'am, por ini dong, nasihatmu, nalape opi, ihor jahon generasimu, sabar, jangan berhenti menasehati, karena do, ya lo, jadah salopan dita, menasehati, ahap lang gunani, apalagi dong, ghehatani simalungun, jangan simpan hata simalungun itu, langdong gunani pandita, menasehati nasalahkanon, ay laktar pajongjong ulok, iya ah, eh seduh ulok jol madah, seduh ulok, kalaupun satu dua kali, nasihatmu tidak diamalkan, jangan putus asa, mari kita lebih takut, kalau mereka berlaku sesuka hatinya, mari kita orang tua, majelis, tanamkan itu di hatimu, kita takut kalau umat kita ini, berlaku sembarangan dalam hidupnya, di pekerjaannya, di mana dia, merkegiatan beniguluhon, harusnya ada ketakutan kita, untuk, jika mereka berlaku curang, maka itu adalah juga, kesalahan dari pihak gereja, memang langtarawasi hitagandupanon, Bapak Inang, tapi selain kita berdoa menitip mereka, Firman katakan, mari kita, bentuk mereka menjadi, generasi unggul, yang sungguh di dalam hikmat, dan biarkan, hikmat mereka itu, membuat mereka, merasakan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini, napar pudi, Bapak Pakun Inang, saya suka sekali lagu itu, Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya, anak-anak muda semua, imanilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu bagimu, dan biarkan, Firman Tuhan itu menerangi hidupmu, jangan keluar dari firman itu, sampai pada akhirnya, kita semua, meningun, mengidah, tongon dohape, anggu ihabu jurhuk kita, mertuhan taon, mari hidup dalam terang Tuhan, sampai kapanpun dan dimanapun, agar kita, kita sungguh menjadi anak Tuhan, yang sungguh memberkati orang lain, selamat menikmati,